Sesuai dengan janji saya, kali ini kita akan mengimplementasikan kit ini dengan panel led metrik. Panel led metrik dimensi lebar 32, tingginya 16 cm. Jumlah led ada 512 led. Kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri. Nah, bagian belakang nampak seperti ini. Kalau kita memasang, kita adakan seperti ini. Ini berarti dia sebagai input, ini sebagai output. Ini bagian atas. Kita perlu yang namanya konektor. Ini 16 pin. Kita masukkan ke input. Seperti ini. Kita juga perlu yang namanya konektor. Untuk menggabungkan antara panel led ke kit ini. Bentuknya seperti ini. Misalkan kita lihat. Seperti ini. Selanjutkan ya. Kita lanjut. Untuk pemasangannya. Kenapa saya kasih warna yang berbeda. Untuk buat tanda. Jadi dia bagian bawah. Seperti ini. Yang kita pakai. Mulai dari pin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai konektor. Sampai konektor. Sudah terpasang. Untuk posisinya. Kita balik seperti ini. Dia yang lurus. Nah, dia yang ada garis-garisnya. Yang lurus kita taruh. Di sini. Ya. Dah. Masuk. Oke. Lanjut. Kita ke proses program. Loh. Kok udah pindah? Hehehe. Cantai. Sini ada. Ini. Dulu saya kalau beli ke sini. ini sama kesini nih 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 set dah jangan lama-lama Oke kita lanjut ke proses bukan kita tancam dulu kapal jasbinya nah salah nah disini kalau kita belum mengaktifkan maka keluarnya seperti ini kalau udah kita tekan tombol yang seperti kemarin reset put pas nah dia udah hilang kita cek sini manajer dia akan take sebagai USB ASP ini ini kaya lanjut ke program di sini kita menggunakan library yakni dmd-demo Coba kita masuk ke file-sample library-dmd nah kita ambil yang demo ini oke nah ini sengaja saya kurangin biar enggak banyak-banyak yang nampil DMD ini memerlukan dual library juga yang harus kita download terlebih dahulu yaitu yang pertama ada timer one sama dmd jadi kalau bawaannya dia sebenarnya belum ada DMD sama anu ini timer one belum ada jadi kita download sendiri sehabis download kita harus ubah namanya masuk ke C terlebih dahulu yaitu terlebih dahulu yaitu kita harus ubah namanya seperti ini biasanya sebelumnya ada DMD strip master untuk yang timer one mana timer one nah untuk timer one biasanya ada timer one terus ada serinya nah kita rename namanya seperti ini harus seperti ini kalau enggak seperti ini nanti error oke lanjut ke sini untuk programnya ini tadi dari library untuk tulisannya yaitu scrolling text sekarang kita upload programnya ya oke ya ya eh set proses lebih cepat dah mari kita lihat penampakannya nah seperti ini ya seperti ini scrolling text oke oke cukup oke cukup oh ya buat kalian yang mau membuat tampilan dotmetric menggunakan kit ini kalian bisa masuk ke ini 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 kok enggak fokus ya oh nah ini ada www.kitrobo.com oke cukup sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum terima kasih